cara melihat saham yang akan naik di Mirai Asset Sekuritas di Mirai Asset di bagian sudut kiri bawah di bagian menu nya kita klik kemudian di bagian stock info kemudian di bagian master pick di bagian master pick ini teman teman bisa di bagian sini top buy ya pertama kemudian di klik di bagian centang net buy disini kemudian untuk lebih dalam analisanya ini kan secara keseluruhan saham yang akan naik sebaiknya kalau teman teman untuk analisa ini yang lebih bagus di Mirai ini untuk yang di bagian swing pilihannya kita pilih disini swing di antara tiga pilihan scalper swing all disini swing kemudian teman teman pilih disini ada pilihan yang paling atas hari ini lima hari kemudian 20 hari sebaiknya pilih yang 20 hari supaya jangka analisanya lebih panjang disini teman teman pada hari serasa malam 23 Juli 2024 kita analisa hasil screener master pick yang ada di Mirai untuk saham-saham swing dari beberapa pilihan ini ini kalau di saham yang pertama BEP ini saham FCA nah coba teman teman analisa kembali di antara beberapa saham pilihan ini kalau bisa di analisa yang hijau namun yang merah pun kalau ada dasarnya bisa juga ya kita mulai kalau dari sini BEP ini FCA ikan juga FCA ya tidak kita masukkan WIKA dan kapik ini merah ya bisa juga teman teman pantau yang akan kita lihat grafiknya disini LPCK sama LPKR untuk saham LPCK ini bisa teman teman pantau karena berada di atas MA5 ya secara teknikal cukup bagus di atas MA5 MA10 dan MA20 namun karena kebiasaan sudah naik ini ada beberapa kali sudah naik ada kandar merah ya teman teman perlu tetap hati-hati kemudian yang kita analisa juga saham swing yang ada di master pick ini yang hijau yaitu LPKR LPKR biasanya beriringan dengan LPCK ya kalau LPCK hijau biasa LPKR juga hijau karena sama-sama dari grup lipo ini kelihatan ada bulis harami setelah 2 hari merah di saham LPKR dan bisa teman teman pantau untuk trading di kesokan harinya karena walaupun disini saham swing yang ada di Mirae tapi cukup bagus untuk trading harian untuk teman teman pantau dan yang sesudah itu saham MLPL ya MLPL disini karena dilihat banyak jarum-jarumnya ini teman teman sebaiknya tidak usah ikut di saham MLPL karena ini sangat berbahaya kalau banyak jarumnya kendalnya kemudian ada Telkom Telkom ini kita pantau juga ya Telkom kelihatan ada Rebon hari ini naik 1,94% dan kendal hijau sesudah 3 hari kendal merah ini bisa teman teman pantau untuk Telkom ya lihat volume belinya kalau kuat dan disini ada di yang terakhir 3 yang terakhir ini saham yang baru IPO paling sekitar 10 hari yang sudah IPO ya jadi walaupun merah saham BLESS dan park bisa teman teman pantau juga saham BLESS disini BLESS ini ada peluang untuk Rebon di keesokan hari melihat volume beli ya kalau sudah mulai bandar kembali membeli teman teman bisa ikut ya kalau volume transaksi cukup kuat daya belinya kemudian di saham part part juga baru IPO dan berada di atas MA10 nya sekarang kalau dia tidak kuat di bawah MA10 bisa jadi dia turun ke MA5 di 140an ya jadi teman teman perlu hati hati untuk trading di saham-saham IPO ini dan memasang stop loss yang ketat dan yang terakhir yang kita analisa itu saham GLOF GLOF jura baru sekitar lebih 10 harian IPO ya GLOF hari ini naik dengan volume yang cukup kuat dan langsung dia ke ke atas MA5 dan MA10 ya jadi kalau di hari esok ini GLOF masih kuat daya belinya bisa teman teman pantau untuk mulai di saham jadi saham swing atau trading harian nah jadi demikian teman teman untuk sekilas analisa saham peluang naik yang ada di screener master pick Mirai